Intro Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta istri sudah mengikhlaskan sepenuhnya dan meyakini bahwa ananda tercinta Emeril Khan Mumtaz sudah meninggal dunia karena tenggelam di sungai Arey, Bern, Suis. Setelah lebih dari sepekan mengoptimalkan proses pencarian, pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Keluarga sudah ikhlas. Atalia, istri Ridwan Kamil, melalui akun Instagram resminya, memutuskan untuk pulang ke Indonesia setelah upaya pencarian sang putra sulung dalam beberapa hari terakhir belum membuahkan hasil. Atalia menulis pesan yang menyentuh untuk putra kesayangannya tersebut. Lewat unggahan tersebut, dia juga memajatkan doa untuk sang anak, Atalia berharap sungai Arey yang sedang mengalirkan lelehan salju dari gunung tidak membuat Eril kedinginan. Eril merupakan putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Eril dan keluarga berada di Suis dalam rangka mencari sekolah untuk Eril yang akan melanjutkan ke jenjang S2. Insiden hilangnya Eril yang dilaporkan hilang sejak Kamis 26 Mei 2022 terjadi pada pukul 10 waktu Swiss. Saat itu Eril bersama adiknya, Zara, dan temannya sedang berenang di sungai Arey. Eril dan rombongan turun ke sungai di area yang bertangga, juga memilih titik di mana ada lansia dan anak-anak yang berenang dengan asumsi titik tersebut tidak berbahaya. Pihak keluarga Elpin Nazmuzaman dalam keterangan tertulisnya menceritakan Eril yang turun paling pertama untuk memastikan kelompoknya aman. Setelah memastikan dua anggota kelompoknya selamat sampai di atas atau kembali di darat, Eril tiba-tiba terseret arus dan sempat berteriak meminta tolong. Teriakannya didengar warga sekitar yang lalu melaporkan kejadian itu ke polisi air. Namun, takdir Allah sudah ditetapkan. Eril terbawa arus sebelum berhasil naik ke darat. KBRI di Suis menyampaikan bahwa otoritas tempat sudah mengubah status pencarian ananda tercinta Emeril Khan Mumtaz dari yang tadinya berstatus orang hilang menjadi status mencari orang yang tenggelam. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang yang dicari dimungkinkan sudah meninggal dunia. Majelis Ulama Indonesia sendiri telah mengeluarkan seruan untuk melaksanakan sholat gaib untuk Eril. Dengan memperhatikan hukum syar'a, jenazah harus segera disolatkan. Namun karena belum ditemukan, maka dilakukan sholat gaib. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.